. Bupati Halmahera Selatan, Halsel, Usman Sidik melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Dalam Negeri pada hari Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023. Tujuan kedatangan Usman adalah untuk membahas dana bagi hasil DBH, Halsel, yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Usman, yang didampingi oleh Kepala Baplit Bangda, Muhammad Tahrim dan Kepala Dinas Perkim Asmar Bani, diterima oleh beberapa pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Muhammad Faliandra, dari Subdirektorat Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah, Amaryadi, dari Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, serta Budi Rinaldi yang merupakan analis kebijakan ahli Madya pada Direktorat Pendapatan Daerah dan Pele Direktur Perencanaan Anggaran Kementerian Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengungkapkan ketidakadilan dalam penyaluran DBH dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Kota di Maluku Utara. Hal ini menyebabkan banyaknya tunggakan yang belum diselesaikan, padahal DBH seharusnya menjadi hak pemerintah daerah. Dana bagi hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Namun, di Maluku Utara, pemerintah Provinsi justru membayar DBH secara bertahap atau dicicil. Bupati menambahkan bahwa Kabupaten Halmahera Selatan saat ini memiliki tunggakan DBH sebesar 50 miliar rupiah lebih. Oleh sebab itu, pihaknya mendatangi kementerian untuk memperjuangkan hak DBH Kabupaten Halmahera Selatan, agar anggaran tersebut segera disalurkan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara.